Salah satu hal yang paling sering ditakutkan para ibu hamil adalah robekan perinium pada saat proses persalinan. Kalian juga takut enggak? Pasti juga iya, iya kan? Nah selain itu ada banyak ibu yang mengeluh bahwa mereka jadi tidak bisa nahan pipis atau merasa turun brok kalau dalam bahasa jawanya setelah proses persalinan. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas dan memberi tips-tips dalam proses persalinan normal agar proses persalinan Anda dapat berlangsung dengan cepat, mudah serta meminimalkan resiko robekan perinium serta cidera pada otot dasar panggul. Hai ketemu lagi dengan saya Yesy Aprilia, seorang bidan, owner klinik bidan kita, fasilitator prenatal gentle yoga, kemudian fasilitator hypnoberting, fasilitator gentle bird, dan tentunya youtuber yang siap memberikan Anda edukasi melalui berbagai sosial media dan kali ini melalui youtube channelnya bidan kita. Sebelum kita mulai dan lanjutin videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you sebelumnya. Di video ini kita akan fokus membicarakan persalinan fase 2, di mana cervix Anda sudah menipis dan melebar bahkan sudah kagak ada cervixnya tuh, bisa melebar dengan sempurna dan Anda sudah mulai ada rasa pengen mengejan, kalau bahasa kedokterannya meneran gitu ya. Nah, fase 2 ini disebut juga sebagai fase mengejan. Pada umumnya ada dua tipe mengejan. Yang pertama adalah mengejan yang dipimpin oleh si ibu, di mana sang ibu mengikuti sensasi di dalam tubuhnya atau mengikuti instingnya. Kemudian ada juga yang mengejan yang diarahkan di mana provider Anda akan memberikan aba-aba untuk sang ibu untuk mengejan. Jadi, satu, dua, tiga, yuk ngejan, kayak gitu kan. Jadi kayak tukang parkir gitu, ayo, 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 kayak gitu kan. Nah, tips mengejan yang kedua ini terkadang diperlukan apabila sang ibu mendapatkan epidural atau jika persalinannya tidak kunjung maju, jadi ngejan kok nggak maju, maksudnya si ibunya nggak konek gitu loh sama tubuhnya. Mungkin tips yang kedua tadi, model mengejan yang kedua itu penting. Namun secara umum, penelitian menunjukkan bahwa mengejan yang dipimpin oleh ibu alias ibu yang ikuti instingnya sendiri atau mendengarkan tubuh ibu sendiri merupakan yang paling ideal dan dapat mengurangi resiko komplikasi. Nah, tips-tips dari saya untuk Anda adalah tips pertama dalam proses persalinan Anda adalah menunggu sampai cervix Anda melebar atau membuka secara sempurna dan sampai Anda merasakan dorongan untuk mengejan. Ini biasanya dapat terjadi sekitar 1-2 jam setelah cervix Anda membuka sempurna. Tapi penelitian menunjukkan bahwa teknik ini dapat mengurangi cedera pada otot dasar panggul, mengurangi resiko robekan perinium, serta mempersingkat waktu mengejan. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan waktu bagi bayi Anda untuk berputar ke posisi yang ideal. Tips yang kedua adalah untuk melahirkan dengan posisi yang mengizinkan Anda untuk memanfaatkan gaya gravitasi dan mengizinkan Anda untuk bebas dapat menggerakkan panggul Anda. Tentunya ini pasti bukan posisi tidur terlentang. Karena apabila Anda melahirkan dengan posisi terlentang, berat badan Anda akan menekan tulang ekor Anda sehingga bayi Anda akan memiliki sedikit ruangan di panggul Anda untuk dia keluar. Karena seperti Anda sempat lihat di video sebelumnya, ketika Anda tidur terlentang, maka sakrum pun alias sakrum dan tulang ekor pun tidak punya banyak ruangan dia untuk bergerak. Nah, selain memanfaatkan gaya gravitasi Anda, juga dapat mengganti posisi lutut Anda untuk membantu membuka pintu atas panggul, pintu tengah panggul, atau pintu bawah panggul. Tergantung di mana posisi bayi Anda. Jadi gini, ketika bayi Anda memasuki pintu atas panggul, Anda dapat membuka pintu atas panggul Anda dengan memposisikan lutut Anda terbuka dan telapak kaki Anda menutup. Jadi, kalau saya bilang namanya luka tumah, lutut membuka, tumitnya masuk. Gampang kan ingatnya? Nah, ketika Anda berada di posisi berlutut atau apabila Anda dalam posisi misalnya jongkok, misalnya, nah berarti kalau luka tumah, berarti lututnya membuka, tumitnya malah dideketin. Jadi, itu membuka pintu atas panggul. Ataupun, kalau seandainya Anda tidur miring, otomatis salah satu lututnya membuka dan tumitnya justru masuk. Nah, kalau misalnya Anda pakai posisi tidur miring, dengan menggunakan pinet bol, Anda akan bisa membuat si telapak kaki Anda lebih rendah daripada lutut Anda. Nah, itu akan membantu Anda membuka pintu atas panggul. Nah, ketika bayi Anda sudah turun dan melewati pintu atas panggul, Anda dapat membuka pintu tengah panggul. Oke, dengan membuka salah satu lutut misalnya. Nah, kalau kepalanya sudah di bawah, otomatis Anda harus membuka pintu bawah panggul. Kalau bandingannya dengan lutut tadi, luma tuka, lutut masuk, tumit membuka. Nah, jadi Anda bisa bayangin ya, sambil lihat video yang aku jelasin di cuplikan di atas. Nah, tips ketiga adalah yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan kaca, sehingga Anda dapat, atau cermin, sehingga Anda dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang Anda lakukan. Tips ini akan membantu apabila Anda kesulitan dalam menemukan ritme mengejan dan bayi Anda tidak kunjung lahir. Dengan menggunakan cermin, Anda dapat lebih termotivasi ketika melihat bahwa kepala bayi Anda mulai terlihat dan jadi tahu rasa dan bentuknya saat Anda mengejan dengan benar. Kalau di klinik bidan kita biasanya, tak kasih cermin yang gede gitu kan, jadi bisa ngerti. Ambil mengejan, si ibunya bisa lihat, suaminya juga bisa lihat, atau kalau tidak saya kasih cermin kayak yang di salon-salon itu, cermin yang gede gitu kan, aku kasih lihat, atau bahkan aku videoin. Sehingga habis ngejan, biasanya aku tunjukin, ini lomba, pas kamu ngejan posisinya begini, tuh lihat rambutnya. Nah, ternyata ketika itu yang terjadi, si ibu itu jadi semangat, rambutnya, ini kepalanya. Jadi dia sudah langsung terbakar emosinya dan juga semangatnya yang semula meletoh, yang semula letoh, tiba-tiba, oke aku akan segera ngejan dengan sekuat tenaga, ngikuti instingku dan semangat, jadi nanti bayinya cepat keluar. Nah, gitu caranya. Atau bahkan kadang-kadang mengizinkan si ibu tersebut menyentuh area vaginanya, kalau dia sampai nyentuh kepalanya dedek bayi, biasanya langsung kontraksinya langsung bagus banget. Nah, lalu tips keempat adalah cobalah untuk menjadi serileks mungkin, selama proses persalinan. Saat Anda rileks, tubuh Anda akan memulihkan energi Anda di sela-sela kontraksi. Selain itu, saat Anda rileks, otot di tubuh Anda juga menjadi rileks, sehingga dapat membuat persalinan Anda menjadi lebih cepat. Terakhir, saat Anda rileks, tubuh Anda akan dapat memproduksi lebih banyak hormon oksitosin dan endorfin yang dapat membantu mengurangi rasa sakit selama proses persalinan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mempelajari, mengeksplorasi, dan menemukan teknik-teknik yang dapat Anda gunakan agar tetap rileks dan tenang selama proses persalinan. Sejak masa kehamilan Anda. Dan itu saya ajarkan di kelas-kelas Gentlebert Series di bidang kita. Kelasnya online loh guys, jadi Anda bisa ikut. Tidak ada alasan lagi, mau dari mana? Dari Papua, dari Bali, dari Lampung, dari Ternate, Tidore, bahkan dari luar negeri. Asal Anda punya kuota, yaudah bisa ikut. Dan lengkap sekali. Nah, tips kelima adalah untuk mempercayai dan mendengarkan tubuh Anda. Nah, percayalah bahwa tubuh Anda dibuat untuk dapat melahirkan dan bahwa tubuh Anda tahu bagaimana caranya. Jadi, selama Anda sudah mempersiapkan tubuh Anda, selama kehamilan dan sudah mencoba memfasilitasi tubuh Anda dengan posisi-posisi tertentu selama persalinan, maka Anda hanya perlu mengatur nafas saja dan mengatur tubuh Anda, maka tubuh Anda pun sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengejan dan melahirkan bayi Anda dengan aman. Jadi, Anda sudah tidak mikir pas proses persalinan. Ini dengan catatan kalau selama kehamilan Anda sudah prepare. Tapi kalau tidak prepare, bingung nanti Anda pas proses persalinan. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah menggunakan berbagai teknik nafas yang dipelajari selama kehamilan untuk mendukung tubuh Anda saat mengejan. Nah, ini biasanya aku gunakan teknik salah satunya adalah nafas ujai. Nafas ujai aku ajarkan di kelas nafas. Atau bisa dengan vocalizing. Nah, atau bisa dengan nafas kalau orang bilang horse breathing. Atau bisa dog breathing. Atau mungkin bisa dengan yang mau tiup-tiup pun juga boleh. Jadi, artinya pada saat kepala crowning sudah keluar nih, ini kan ada rasa kayak, apa namanya, kayak, apa ya, kayak terbakar gitu kan. Ring fire sebutannya. Nah, di perineum kan rasanya kayak panas gitu. Tugas Anda jangan ngejan serta-merta, tapi yang dilakukan adalah justru boleh dehem, boleh ketawa, boleh senyum, boleh ha-ha-ha-ha, boleh ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Seperti itu. Jadi, supaya apa? Keluarnya pelan-pelan. Jadi, ketika keluarnya pelan-pelan atau biasanya disebut soft landing manoeuvre, maka perineummu akan terjaga dan tidak, robekannya tidak banyak gitu. Nah, dicoba ya. Tapi, selain itu, yang paling penting adalah rajin melakukan perineum massas selama masa kehamilan. Kapan saja dilakukan perineum massas, lalu bagaimana caranya, lalu apa yang harus dilakukan, itu sudah aku share di video sebelumnya terkait tentang cara-cara perineum massas, bahkan prenatal gentle yoga untuk upaya perineum utuh. Ikuti kelas-kelas bidan kita tentunya. So, itulah tadi berbagai cara dan tips yang bisa saya berikan hari ini supaya Anda terhindar dari perineum robek atau meminimalkan robekan perineum Anda. Ingat, tidak enak lo dijahit itu. Aku saja jadi bidan males kalau sudah acara menjahit, karena lebih capek beneran. So, ikuti syaran-saran dari bidan kita ya, sampai ngomongnya sampai syaran-syaran, saran-saran dari bidan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah, thank you. Terima kasih telah menonton!